Bayangkan sobat ketika melihat hamparan sawah yang begitu indah Gabahnya bersih, perat, dan malainya panjang-panjang Penuh dengan bulir emas yang menggoda Batangnya kuat, berdiri kokoh, dan anakannya tumbuh subur seperti tak ada batas Apa sih rahasia dibalik semua ini? Bagaimana cara meraih hasil panen seperti ini? Mari kita duduk sejenak dan mendengarkan kisah ini bersama Selamat datang di Pegawai Kontrak Channel Tempat di mana kita bisa berbagi cerita, tips, dan trik seputar pertanian, peternakan, dan bisnis Jangan lupa untuk menyukai dan mengikuti channel ini Agar kita selalu bisa bertemu lagi dan berbagi cerita yang lebih menarik dan bermanfaat Terima kasih Setiap orang yang berusaha pasti memiliki caranya sendiri, bukan? Termasuk dalam bercocok tanam padi Kita semua tahu, tanaman yang subur, yang terhindar dari hama dan penyakit Pasti akan menghasilkan panen yang lebih melimpah Tapi, tahukah sobat? Semua itu tidak terjadi dengan sendirinya Ada usaha, ada kerja keras yang harus kita lakukan sejak awal penanaman hingga saat merawatnya Saya pernah bertemu dengan seorang petani yang berkata Padi milik orang lain lebih baik daripada milikku Dia hanya berkomentar, ya bibitnya memang bagus Padinya diberi ini dan itu dilakukan begini dan begitu Tapi, dia tidak pernah berniat untuk bertanya Apalagi belajar bagaimana caranya Agar padi miliknya juga bisa sebaik itu Nah, kali ini izinkan saya berbagi rahasia agar padi sobat tani bisa tumbuh lebih subur Dan menghasilkan panen yang lebih banyak dari biasanya Dengarkan kisah ini sampai habis Karena mungkin saja ada rahasia yang bisa sobat terapkan di sawah milik sendiri Oh iya, bagi yang belum menyukai dan mengikuti channel ini Silakan lakukan sekarang Agar kita bisa terus berbagi cerita bermanfaat lainnya Terima kasih Sekarang, mari kita mulai ceritanya Rahasia pertama untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah Tanpa harus bergantung pada pupuk kurea Yang semakin langka ini adalah dengan menggunakan pupuk MKP Pupuk MKP ini Kalau diaplikasikan pada waktu yang tepat dan dosis yang pas Bisa meningkatkan hasil panen kita Bayangkan, padi yang lebih subur, anakan yang lebih banyak, bulir yang lebih berat Semua bisa dicapai dengan pupuk ini Mungkin sobat bertanya-tanya Apa saja sih manfaat dari pupuk MKP ini? Nah, mari saya ceritakan Pupuk ini tidak hanya merangsang pertumbuhan akar Tetapi juga membantu dalam proses pembungaan dan pembuahan Bayangkan, bunga yang lebih banyak Gabah yang lebih banyak Dan semuanya tumbuh tanpa rontok Pupuk ini juga memperkuat batang padi Sehingga padi kita lebih tahan terhadap serangan penyakit Dan yang paling penting Membantu dalam pengisian bulir padi Sehingga bobotnya lebih berat Selain itu, pupuk MKP juga meningkatkan kualitas gabah Membuatnya lebih padat dan lebih berisi Banyak sekali manfaatnya, bukan? Lalu, kapan sebaiknya kita menggunakan pupuk ini? Nah, pupuk MKP ini bisa digunakan dengan berbagai cara Tapi yang paling efektif untuk padi adalah dengan cara disemprotkan Waktu yang tepat untuk menyemprot adalah saat tanaman padi sedang mendekati proses pembungaan Lakukan setiap 7 hari sekali hingga masa pengisian bulir Tapi ingat, saat malai padi sudah mulai keluar Hentikan penyemprotan untuk sementara Agar tidak mengganggu proses penyerbukan Setelah masa penyerbukan selesai Penyemprotan bisa dilanjutkan kembali Sobat, jangan lupa penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum jam 10 atau sore hari Ketika cuaca sudah tidak terlalu panas Bagaimana dengan dosisnya? Untuk setiap liter air, gunakan 2 hingga 4 gram pupuk MKP Kalau untuk satu tangki, kira-kira sekitar 2 hingga 4 sendok makan pupuk MKP untuk tangki Berukuran 15 hingga 16 liter air Ingat, jangan lupa perhatikan waktu penyemprotannya Agar proses penyerbukan tidak terganggu Itulah cerita tentang tips pertama Sekarang, mari kita lanjut ke cerita berikutnya Tips kedua ini adalah tentang waktu yang tepat untuk penyemprotan hama Banyak petani yang sering salah kaprah soal ini Yang keliru bukan racunnya, tetapi waktu penyemprotannya Waktu yang tepat untuk menyemprot tanaman padi adalah di pagi hari sampai jam 10 atau sore hari Setelah jam setengah 4 hingga menjelang maghrib Jangan lakukan penyemprotan di atas jam 9 pagi hingga jam setengah 4 sore Karena saat itu stomata atau mulut daun akan menutup akibat trik matahari Ketika daun tertutup, cairan pesticida tidak bisa diserap dengan baik Dan tahukah sobat? Pada waktu siang, sebagian besar hama sudah meninggalkan sawah untuk berlindung dari panas matahari Jadi menyemprot pada saat itu sama saja seperti menyianyikan pesticida Sekarang kita masuk ke tips ketiga Ini soal pemilihan bibit yang berkualitas Bibit sebaiknya dipindahkan setelah berumur 7 hingga 20 hari setelah semai Jangan tunggu terlalu lama karena semakin mudah bibit saat dipindah tanam Semakin rendah tingkat stresnya Dan itu akan berpengaruh pada jumlah anakan padi nantinya Tips terakhir yang ingin saya ceritakan adalah tentang pengairan bertahap Metode ini memiliki banyak manfaat Misalnya, memberikan kesempatan pada akar untuk tumbuh lebih baik Mencegah keracunan zat besi pada tanah Dan mencegah penumpukan asam organik Selain itu, metode ini juga bisa mengurangi risiko tanaman rebah Mengurangi jumlah anakan yang tidak produktif Serta membuat waktu panen lebih seragam Caranya, pada 3 hari setelah tanam sawah dialiri air setinggi 5 cm Lalu biarkan sawah tanpa air selama 2 hari Dan aliri kembali hingga tergenang setelah 5 hingga 7 hari Lakukan ini terus menerus sampai fase anakan maksimal Saat padi memasuki fase pembentukan malai hingga pengisian bulir Sawah harus tetap tergenang air Namun, 10 hingga 15 hari sebelum panen Sawah perlu dikeringkan Sobat tani, itulah beberapa rahasia untuk meningkatkan hasil panen padi Semoga cerita ini bermanfaat dan bisa membantu sobat semua Meraih panen yang lebih baik Sampai jumpa di cerita berikutnya Terima kasih telah menonton!